Jadi scalper saham udah gak worth it? Well, jadi saya baru-baru ini membuat suatu kesimpulan bahwa scalper saham apalagi nih yang pake modal pas-pasan itu udah gak worth it sama sekali Hal ini dikarenakan adanya biaya tambahan imaterai yang baru berlaku sejak 1 Maret 2022 yang lalu Singkatnya nih, setiap nomin transaksi nasabah atau para pelaku pasar di atas 10 juta rupiah dalam 1 hari, maka akan dikenakan tarif biaya imaterai sebesar 10 ribu rupiah baik itu transaksi jual saja atau transaksi beli saja maupun transaksi jual-beli yang dilakukan dalam hari terkait Nah, coba kalian bayangkan jika kalian trader aktif yang trading setiap hari dengan modal yang terbilang pas-pasan let's say kurang lebih 10 juta maka dalam 1 bulan anda harus bayar biaya imaterai saja ini masih di luar broker fee dan lain-lain loh yaitu sebesar 200 ribu rupiah dengan asumsi 20 hari kerja kalau setahun, maka anda harus membayar biaya imaterai saja sebesar 2,4 juta rupiah jadi nih, kalau kalian modalnya pas-pasan tapi tradingnya aktif let's say 10 juta maka anda harus dapat profit sebesar 24% atau setara 2,4 juta rupiah per tahun baru bisa break even point yup, masih baru BEP atau bayar hanya untuk biaya imaterai saja belum lagi fee-fee yang anda bayarkan seperti mungkin bunga margin, broker fee, pajak, dan lain sebagainya namun kalian nggak sehat dir jika kalian memang ekspert dan jago sebagai seorang scalper atau trader harian maka tentu hal ini nggak akan jadi masalah karena anda tetap bisa prosib tapi, tetap saja biaya-biaya yang saya jabarkan dan hitung tadi tentu akan mengurangi profit yang seharusnya bisa kita dapatkan lalu, sebenarnya ada triknya yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari biaya imaterai ini salah satunya ialah dengan melihat situasi dan kondisi bursa saham pada saat anda akan melakukan trading apabila kondisi bursa saham itu sedang dalam kondisi yang kurang baik maka anda bisa kontrol trading anda agar tidak melebihi total 10 juta rupiah misal, anda bisa beli dengan jumlah lot yang tidak terlalu besar agar terhindar dari biaya imaterai tersebut jadi, ketika trading anda di market saham yang lagi jelek maka setidaknya anda tidak dibebani lagi dengan biaya imaterai yang harus anda bayar atau nih, bisa juga dengan meningkatkan modal trading anda ya, semakin besar modal trading yang anda gunakan maka percentage beban dari imaterai yang anda bayarkan setiap harinya maka akan semakin kecil namun, perlu diperhatikan bahwa semakin besar modal yang anda gunakan untuk trading maka semakin besar juga resiko yang harus anda tanggung sebagai seorang trader yes, high risk, high return well, jadi bagaimana menurut kalian? apakah menjadi scalper sekarang ini sudah tidak menguntungkan sejak peraturan BMI trading ini berlakukan? coba komen di kolom komentar ya